Kebutuhan pokok termasuk ayam dan telur masih tinggi. Harga ayam potong di Jakarta tembus Rp50.000 per kilogram dan mahalnya harga ayam ini menyebabkan omset pedagang di pasar tradisional merosot. Sementara itu harga telur ayam juga cukup tinggi, berada di angka Rp32.000 per kilogram. Harga ayam potong di Jakarta tembus Rp50.000 per kilogram atau naik Rp15.000 dari harga normal yang biasanya dijual Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga ayam ini menyebabkan omset pedagang di pasar tradisional Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin pagi turun hingga 50 persen. Akibatnya para pedagang yang biasanya menyetok hingga 350 kilogram ayam terpaksa mengurangi stok hingga 100 kilogram per hari. Harga ayam kebetulan saat ini lagi tinggi sampai kalau bersih ya per kilo Rp50.000. Biasanya Rp35.000 dari sebelum lebaran haji sudah naik, puncaknya lebaran haji naik ya. Terus dari habis lebaran Idul Fitri sampai sekarang itu terus harga menaik terus. Tapi dari sumber yang tadi kita dapatkan dari salah satu pedagang pasar, untuk mereka itu katanya mungkin harga pangan naik. Harga pangan, pakan pangan ya, pakan pangannya gitu ya. Selain harga ayam potong, di pasar Johar Baru, Jakarta Pusat harga telur ayam masih cukup tinggi, yakni tembus di angka Rp32.000 per kilogram. Mahalnya harga daging dan telur ayam membuat Kesatuan Nalu Lintas Polres Pemalang memberikan hadiah satu paket telur ayam bagi pengendara yang mematuhi peraturan berlau lintas. Selain bertujuan memberikan edukasi bagi pengendara dalam berlau lintas, pemberian hadiah satu paket telur ayam ini diharapkan dapat membantu beban masyarakat di tengah harga telur ayam yang masih tinggi. Sementara itu, kebutuhan pangan di pasar Induk Cikurubu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat kembali merangkak naik pada Senin. Kenaikan harga terjadi mulai dari 40-80% dari biasanya. Harga bawang merah naik dari Rp27.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Caperawit naik drastis dari Rp27.000 menjadi Rp43.000 per kilogram. Cabai merah juga tembus di angka Rp50.000 dari Rp40.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga ini, pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Tim Liputan, CNN Indonesia